Sejak Rabu Siang, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana sudah mulai menyusuri sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Sasarannya adalah para pekerja informal yang menurutnya sangat merasakan dampak secara perekonomian oleh pandemi COVID-19. Kota Bandung mendapat bantuan beras premium sebanyak 30 ton dari Kementerian Sosial. Bantuan sudah dikemas dalam 6.000 paket masing-masing seberat 5 kg per paket. Bantuan tersebut melengkapi bantuan sosial tunai Pemkot Bandung yang saat ini telah 99 persen, tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, dan bantuan rutin untuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jejaran kewilayahan dan dinasosial Dinsos Kota Bandung diinstruksikan untuk segera mendistribusikan beras bantuan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan persoalan ekonomi, Pemkot Bandung juga baru saja menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah untuk 60 ribu KPM. Total bantuan sebesar 30 miliar rupiah dialokasikan bagi masyarakat Kota Bandung yang belum tersentuh bantuan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!